Intro Isi Kitab Sang Hyang Siksa Kanda Angkar Sian Bagian ke-6 Pada video terdahulu kita telah membahas isi Kitab Sang Hyang Siksa Kanda Angkar Sian Bagian Pertama Hingga Bagian Kelima Kini tiba saatnya untuk kita membahas bagian ke-6 dan juga bagian selanjutnya Intro Berikut ini adalah isi Kitab Sang Hyang Siksa Kanda Angkar Sian Bagian Kelima Lamun Hamo Satya Ditohaan Uram Anggesma Jagarang Wayadi Kageri Jagarang Palai Jagarang Irek Duga-duga Majaramaneh Teng-Teng Amah Mana di Pajar Satya di Kahulunan Henggan Jagarang Cetama Mulah Muluhya Mulah Kujiwa Mulah Nga Entong di Piwarang Mulah Hiri Mulah Nengki Deng-Dengen Saka Hulunan Yang artinya Kalau tak akan setia kepada Raja kita Bila kemudian kita menderita sakit Menjadi lemah karena tak bertenaga atau merasa bingung Lalu terang-terangan mengatakan bahwa hal itu keterlaluan Karena itu belajarlah setia kepada Raja Tetapi bila kita bertindak Jangan mengeluh Jangan kecewa Jangan mengganti perintah Jangan iri Jangan dengki Kepada kawan semajikan Maka nguni nyeeng nu menang pudian Menang parkan Nyeeng nu dineneh kutohaan Teka deknyatnya tineng uran Haiwa pamali Kapamaliana kara Jadi neluh barhate Hamo benang gitambaan Jampek momati Pakso momret yaksa Jahan te katurutan Kusanghyang siksa kendang karsia Yang artinya Demikianlah bila melihat orang yang mendapat pujian Mendapat selir Melihat yang dikasihi oleh Raja Kemudian hendak goyah kesetiaan kita Jangan Pamali Akibat buruknya ialah menjadi murung sakit hati Tak akan dapat diobati Jampi tak akan mempan Niat tak akan terlaksa Karena tidak dibenarkan oleh sanghyang Siksa kendang karsia Itu jaga rang nangganan Mulah kira-kira di gelangan Jaga rangka gelangan Mulah mau bakti di nunangganan Karena itu tanda-tanda sang dewa ratu Yang artinya Demikianlah bila kita menjadi anggota pasukan Janganlah sampai mendapat marah Kalaupun kita mendapat marah Jangan sampai tidak berbakti kepada nunangganan Karena ia tanda-tanda sang Raja Jaga rangka penyuruhan Mulah moraksa sanghyang siksa kenda angkar siang Pakin urang satya di piwarangan Yang artinya Bila kita mendapat perintah Jangan melupakan sanghyang siksa kenda angkar siang Agar kita tetap setia kepada tugas Namun kalau ada yang diperintah ke utara Selatan, Barat, dan Timur Janganlah siwok cantik Jangan simur cantik Jangan simar cantik Jangan dharma cantik Yaitulah yang disebut empat kewaspadaan Ini kali ngana Siwok cantik Mangarana Kewujukan kohakan ini Simur cantik Mangarana Salimah Hamilu Ngaramai Kenumali Nungarbut Numeor Yasalah Dongdonan Ngaranya Simur cantik Mangarana Ngaladagangan Mas Pirak Lelambaran Hante ditita Kunumi warang Yang artinya Inilah keterangannya Yang disebut siwok cantik Adalah tergoda oleh makan minum Yang disebut simur cantik Adalah ikut perbuatan orang yang mencuri Merebut Dan merangkum Itulah yang dinamakan salah langkah Yang disebut simur cantik Ia telah mengambil dagangan emas Dan perak berlembar-lembar Tanpa disuruh yang mempunyai barang Ia salah jualan namanya Demikianlah isi kitab sanghi yang siksa kanda angkerasian bagian ke-6 Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari isi kitab sanghi yang siksa kanda angkerasian bagian ke-6 ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk terus berlangganan video-video sejarah menarik lainnya Di channel ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe